Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Gibah yang dalam arti menyebut membicarakan orang lain yang tidak ada di tempat dengan sesuatu yang dibencinya meskipun yang dibicarakan itu benar adanya adalah dosa besar Keharamannya disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran dengan permisalan yang sangat menjijikan Agar kaum muslimin menjauhinya Allah Ta'ala berfirman Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang Quran Surat Al-Hujarat Ayat 12 Dalam konteks ini Allah memburukkan perilaku gibah agar orang-orang menjauhinya Al-Hurtubi mengatakan Allah mengumpamakan gibah dengan memakan bangkai karena bangkai tidak tahu kalau ia dimakan Begitu juga dengan orang hidup ia tidak tahu gunjingan orang yang menggunjingnya Namun dalam beberapa kondisi ternyata gibah itu diperbolehkan Benarkah sahabat beriman? Berikut adalah gibah yang diperbolehkan Namun sebelum lanjut mari tebak siar dengan cara klik like Subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin ya robal alamin Dalil gibah yang dibenarkan dalam mengadukan kezoliman seorang atas dirinya terdapat dalam firman Allah Ta'ala Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya Allah adalah maha pendengar lagi maha mengetahui Quran surat Anissa ayat 148 Dia boleh mendoakan orang yang menzoliminya dan mengadukannya tanpa berbohong Namun demikian memaafkan adalah lebih utama dan lebih dekat dengan taqwa Bukti bolehnya gibah ketika meminta bantuan untuk merubah kemungkaran Adalah seluruh nasi yang menyebutkan tentang perintah amar ma'ruh nahi munkar Yaitu memerintahkan berbuat baik dan melarang dari kemungkaran Di antaranya firman Allah Aja Wajah Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan Menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar Mereka lah orang-orang yang beruntung Quran surat Ali Imran ayat 104 Dan perintah Nabi terhadap pemimpin-pemimpin yang jahat Siapa yang melawan dengan tangannya maka dia seorang mukmin Dan siapa yang melawannya dengan lisanya dia seorang mukmin Dan siapa yang melawannya dengan hatinya dia seorang mukmin Dan tidak ada iman sekecil apapun sesudah itu Hadis Riwayat Muslim Imam Nawawi Rahim Mahullah berkata Ghibah adalah membicarakan orang dengan sesuatu yang tidak dia suka ketika dia tidak ada Sedangkan asal ahbahtu adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada padanya Keduanya diharamkan Tapi dibolehkan ghibah untuk tujuan syarih dengan enam sebab berikut ini Boleh bagi orang yang dizolimi untuk mengadukan kezoliman yang menimpa dirinya kepada penguasa Hodi Atau yang memiliki otoritas hukum ataupun pihak yang berwajib lainnya Ia dapat menuntut keadilan ditegakkan atas orang yang menzoliminya dengan mengatakan Si Fulan telah melakukan kezoliman terhadapku dengan cara seperti ini dan itu Permintaan bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran dengan mengatakan Kepada orang yang diharamkan mampu melakukannya Si Fulan telah berbuat begini, selamatkanlah dia darinya Permintaan Fatwa atau Al-Istifta Misal seorang yang mengatakan kepada seorang mufti atau pemberi fatwa Si Fulan atau ayahku atau saudaraku atau suamiku telah menzolimiku dengan cara begini Apakah dia berhak berbuat seperti itu? Lalu apa yang harus aku perbuat agar aku selamat darinya dan terhindar dari kezolimannya? Atau perjantian apapun yang semacam itu? Maka ini hukumnya boleh jika diperlukan Tapi lebih baik dia mengatakan bagaimana pendapat kalian tentang seorang atau seorang suami, ayah, anak yang telah memperbuat hal seperti ini Namun demikian menyebutkan secara rinci tetap boleh berdasarkan hadis hindun dan aduanya Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit Memperingatkan kaum muslimin dari keburukan Hal ini memiliki beberapa bentuk diantaranya Menyebutkan keburukan orang yang buruk atau jars majruhin dari kalangan perawid hadis Saksi ataupun pengarang Semua itu boleh berdasarkan ijma' Bahkan wajib sebagai langkah melindungi syariat Membeberkan aibnya ketika bermusyawarah untuk menjalin hubungan dengannya Atau bisa dalam bentuk kerjasama, pernikahan, dan lainnya Apabila melihat seseorang membeli sesuatu yang cacat atau membeli seorang budak yang suka mencuri Berzina, mabuk-mabukan, atau semisalnya Engkau boleh memberitahukannya kepada pembelinya jika ia tidak tahu dalam rangka memberi nasihat Bukan untuk menyakiti atau merusak Apabila engkau melihat seorang pelajar atau santri yang sering bertandang kepada orang fasi Atau ahli bid'ah untuk menuntut ilmu Dan engkau khawatir dia terpengaruh dengan sikap negatifnya Maka wajib engkau memberinya nasihat dengan menjelaskan keadaan orang tersebut semata-mata untuk menasihati Seseorang yang melakukan kefasikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan dengan terang-terangan Seperti minum-minuman keras, merampas herta orang atau memalak Mengambil pungutan liar dan melakukan perbuatan batil lainnya Maka boleh menyebut membicarakannya karena dia melakukan kejahatan dengan terang-terangan Ada pun yang selain itu tidak boleh kecuali ada sebab yang lain Untuk mengenalkan Apabila dia terkenal dengan panggilan Al-Aqmasi atau orang yang kabur penglihatannya Pincang Al-Azrak Yang berwarna biru Pendek Buta Buntung tangannya Dan semisalnya maka boleh memperkenalkannya dengan menyebut hal itu Namun tidak boleh menyebutnya atau membicarakannya karena menghina Dan jika bisa memperkenalkannya dengan sebutan yang lain tentu itu lebih baik Wallahu'aklam Sahabat beriman itulah tadi ulasan mengenai inilah gibah yang diperbolehkan Setelah mengetahui ulasan tadi bagaimana pendapat kalian sahabat beriman Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun magenta islam dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya